Intro Halo Getmania Desember 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok Pemberitaan dunia waktu itu fokus banget tentang jumlah penderitaan COVID-19 yang terus melonjak dan menyebar ke berbagai negara sampai akhirnya WHO menaikkan level wabah COVID-19 menjadi pandemi Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 muncul pada 2 Maret lalu Semenjak itu, pemerintah pusat mengeluarkan aturan Mulai dari physical distancing, meliburkan sekolah, work from home, sampai aturan pembatasan sosial skala besar Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat Untuk mengatasi dampak wabah tersebut Saya telah memutuskan dalam berapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Yang berkoordinasi dengan Kepala Kugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah Dasar hukumnya adalah Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP Tentang pembatasan sosial berskala besar Dan kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas Para Kepala Daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan Berada dalam koridor undang-undang dan PP serta kepres tersebut Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur Dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif Dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah Setelah itu pemerintah akhirnya menetapkan larangan mudik lebaran tahun ini Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo Saat memimpin rapat terbatas yang membahas soal tindak lanjut Pembahasan antisipasi mudik melalui telekonferensi dari Istana Merdeka Selasa 21 April 2020 Mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan Pada minggu yang lalu pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang Namun belakangan ini aturan PSBB di berbagai daerah khususnya Jakarta Kok kayak udah selesai ya? Ini terlihat dari volume kendaraan yang berselioran di Jakarta Selain itu Pada Kamis 14 Mei terjadi penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pihak atas Apura II sih, aku kalau Antrian di posko verifikasi dokumen terjadi mulai pukul 4 WIB Dimana calon penumpang memiliki tiket pesawat untuk penerbangan antara jam 6 sampai jam 8 WIB Di antara jam tersebut terdapat 13 jadwal penerbangan dengan keberangkatan hampir bersamaan Lalu kalau terjadi pengumpulan massa seperti itu, aturan PSBB selama ini apa artinya? Mungkin ini implementasi dari Surat Ederan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 Tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 Perkamis 7 Mei, seluruh transportasi boleh beroperasi Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan Bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh berpergian keluar daerah di tengah larang budi Waduh, waduh, ini sebenarnya maunya apa? Kok aturan yang ada terkesan nggak tuntas ya? Malah kayak ditiban-tiban Gimana COVID-19 mau selesai di Indonesia Kalau pemerintah mencela-mencela dan nggak tegas serapkan peraturan? Sikap yang ditujukan pemerintah memang terkesan membingungkan Dalam menetapkan kebijakan penanganan COVID-19 Mungkin pemerintah khawatir banget putaran ekonomi di Indonesia yang bakalan terus merosot kalau mobilitas dibatasi Apalagi data yang dilansir BPS Perekonomian Indonesia pada teriulan 1 2020 melambat 2,97% secara year on year Di satu sisi angka penyebaran COVID-19 terus meningkat Tapi di sisi lain ekonomi Indonesia bakal terus merosot kalau aktivitas terus dibatasi Jadi gimana menurut Good Money ya?